Intro Jurnalis ternama asal Argentina Gaston Edul mengonfirmasi Lionel Messi absen di laga tim Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin 19 Juni 2023 mendatang Messi hanya akan bermain melawan Australia dan tidak ikut rombongan Argentina ke Jakarta Seperti yang diketahui Gaston Edul merupakan jurnalis yang pertama kali mengabarkan info Argentina akan melawan timnas Indonesia beberapa bulan yang lalu Ia pun ikut dengan timnas Argentina untuk bertanding melawan Australia di Beijing, China Kedekatannya dengan skuad asuhan Lionel Scaloni itu Membuat Gaston Edul mendapatkan banyak informasi penting Terbaru ia mendapatkan kabar bahwa Messi dipastikan takkan hadir dalam laga timnas Indonesia vs Argentina Di stadion utama Glora Bung Karno Leo Messi akan menjadi starter di laga melawan Australia Namun dia tidak akan terbang ke Indonesia Dia tidak akan bermain di laga kedua jelas Gaston Edul di Twitter pribadinya Sebelumnya kabar Messi batal ke Indonesia sudah terdengar kencang Pasalnya jurnalis asal Argentina Leo Paradiso sudah lebih dulu menyampaikan kabar buruk tersebut Dilaporkan Messi hanya akan bermain melawan Australia Karena secara kekuatan tim negara tersebut bisa menandingi Argentina Perlu diketahui Australia merupakan penghuni peingkat 29 FIFA Sedangkan Argentina peringkat 1 dunia Sementara timnas Indonesia berada jauh di posisi 149 dunia Karena itu ada laporan timnas Argentina hanya akan menurunkan tim lapis kedua saat melawan timnas Indonesia Untuk itu kehadiran Messi jelas tidak diperlukan oleh timnas Argentina Karenanya pemain anyar Inter Miami tersebut tidak akan hadir melawan timnas Indonesia Gaston Edul pun akan hadir dalam sesi latihan terbuka timnas Argentina Jelang melawan Australia pada Rabu 14 Juni 2023 Dalam momen tersebut mungkin ada informasi tambahan terkait absennya Messi di laga timnas Indonesia versus Argentina Timnas Argentina lawan Australia yang berlangsung di Beijing Cina akan dihelat pada Kamis 15 Juni Setelah itu Argentina baru akan SUGBK untuk melawan skuad Garuda pada Senin 19 Juni 2023 Terima kasih telah menonton!